Oke, adik-adik berikutnya kita akan bahas materi tentang transformasi geometri ya Yaitu tentang refleksi atau pencerminan Nah, yang pertama kita akan lihat dulu refleksi atau pencerminan oleh sumbu X Nah, kalau ada suatu titik X, Y dicerminkan oleh sumbu X Maka bayangannya, misalkan saja X aksen di aksen Itu adalah titik X, Y-nya seolah-olah tetap Tapi yang Y-nya menjadi lawannya Dikasih lawan tandanya Jadi kalau X tetap X, kalau Y dicerminkan oleh sumbu X Komponen titiknya yang Y itu menjadi min Y Maka bayangannya X menjadi X, min Y Oke, nah kalau nanti ada suatu garis atau kurva dicerminkan oleh sumbu X Maka nanti bagaimana mencari bayangan garis tersebut Itu X dan Y, variabel X dan Y yang ada di persamaan grafik atau di persamaan garis Diubah masing-masing menjadi X menjadi X aksen Sedangkan Y menjadi negatif Y aksen Seperti itu ya Nah, nanti lebih jelasnya kita akan bahas di soal ya Nah, kita teruskan dulu Untuk yang refleksi oleh sumbu Y atau pencerminan oleh sumbu Y Kalau pada titik X, Y gitu ya Maka bayangannya Misalkan X aksen Y aksen Itu menjadi min Y, X Seperti itu Oh, maaf Ini kebalik ya Menjadi negatif X, Y Seperti itu ya Yang nilai Y-nya tetap Sedangkan X-nya menjadi lawannya Menjadi lawan tandanya Seperti itu Oke, sekali lagi Kalau X, Y dicerminkan oleh sumbu Y Ini menjadi min X, Y gitu ya Kalau nanti ada suatu garis Gitu ya Direfleksikan atau dicerminkan oleh sumbu Y Maka si variable pada persamaan garis tersebut Kan ada X dan Y Itu masing-masing diganti oleh min X aksen dan Y aksen Seperti itu ya Oke Supaya lebih jelas Kita akan lihat ke contoh suaranya Nah, ketika kita lihat Kita akan melihat Di sini sebetulnya ada dua titik ya Yaitu 4,3 dengan negatif 2,3 Nanti masing-masing titik ini akan dicerminkan Kita akan cari hasil pencerminannya Terhadap sumbu X dan sumbu Y Seperti itu ya Oke Kalau 4,3 dicerminkan terhadap sumbu X Maka nanti bayangkan garisnya X aksen dan Y aksennya Itu menjadi apa? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X Itu menjadi X, min Y X yang tetap berarti 4 tetap 4 Yang 3 dia menjadi minnya Berarti menjadi min 3 Seperti itu Berarti 4,3 menjadi 4, negatif 3 Kalau dicerminkan terhadap sumbu X Oke, kita lihat Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y Mana tadi? Refleksinya menjadi min X, Y Berarti yang X-nya diminkan Berarti ini jadi negatif 4 Yang Y-nya dia tetap Oke, tetap 3 Seperti itu Oke Kita tuliskan dulu ya Bagaimana kita mencari hasil pencerminan Min 2, 3 terhadap sumbu X Nah, ini menjadi apa? X, min Y X yang tetap Min 2 Y-nya menjadi min 3 Seperti itu X, min Y Oke Kita lihat Satu lagi Masih titik min 2, 3 Kalau pencerminannya terhadap sumbu Y Nah, tadi hasil pencerminannya Menjadi apa? Min X, Y Kalau X, Y menjadi min X, Y Min dari X X-nya hati-hati Negatif 2 Jadi min tetap Ini negatif 2 Oke, koma Y Y-nya tetap 3 Oke Nah, ini min ketemu min Adik-adik Ini plus 2 Y-nya 3 Jadi 2, 3 Seperti itu ya Oke Adik-adik Seperti itu Cara mencari bayangan dari suatu titik Jika dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y Oke Nah, sekarang Kalau untuk suatu garis Nah, kita akan lihat nih Di sini ada Soal berikutnya Ada garis nih 3X kurang 4 Y tambah 5 sama dengan 0 Ini mau dicerminkan terhadap sumbu X Nah, lihat pencerminan terhadap sumbu X Variable yang ada di X dan Y Itu diubah menjadi X aksen dan min Y aksen Masing-masingnya Oke Nah, sekali lagi kita lihat X dan Y Di sini ya Ada X dan Y Dicerminkan terhadap sumbu X Garisnya diubah menjadi X aksen dan min Y aksen Gitu ya Berarti kita lihat 3 kali X Kita akan ubah Min 4 kali Y Kita akan ubah juga Ini tetap ya Tambah 5 sama dengan 0 Sekali lagi X diubah Menjadi apa Menjadi X aksen Gitu ya Ini diubah jadi X aksen Kemudian yang Y Diubah jadi negatif Y aksen Berarti ini min ya Min Y aksen Nah, seperti itu Oke Ya, karena ini semuanya sudah aksen Adik-adik nanti bisa hilangkan saja aksennya Langsung ya 3 kali X Jadi 3X Oke Adik-adik min 4 kali min Jadi plus 4 ya Plus 4 Y Ditambah 5 Sama dengan 0 Nah, seperti ini mungkin Apa Penggambaran Bagaimana mencari Bayangan suatu garis Jika dicerminkan terhadap sumu X Ya Oke Nah sekarang Tidak selalu garis linier Atau garis lurus Kita juga bisa lihat Pencerminan Terhadap Sorry Pencerminan suatu Kurva ya Disini kurvanya parabola Terhadap sumu Y Nah, kalau sumu Y Tadi kita lihat Variable X dan Y Yang ada di persamaan garis Itu diubah menjadi Masing-masing Min X aksen dan Y aksen Gitu ya Oke Kita lihat Min X aksen Komanya aksen Berarti nanti yang Y Dia tetap Nah, nanti yang X Kita ubah Gitu ya Nah, ini yang lupa 3X kuadrat Kurang 10X Ditambah 1 Oke Dik-dik kita lihat lagi Pencerminan terhadap sumu Y X-nya diubah menjadi Min X aksen Mana nih? Nah, ini X ya Kita ubah menjadi Min X aksen Ini Min X aksen Gitu ya Sedangkan yang Y gimana? Yang Y diubah jadi Y aksen Jadi Ya, seolah-olah tetap Gitu ya Oke Yaudah Sekarang ini semuanya sudah aksen Kita hilangkan saja aksennya Ini jadi Y Ini 3 kali Hati-hati Negatif X Kalau dikuadratkan Apa nih? Negatif X Kali negatif X Jadi plus ya Plus X kuadrat Jadi ini 3X kuadrat Oke Sekali lagi aksennya sudah dihilangkan Gitu ya Nah, ini Min kali Min Jadi plus ya Ya 10 kali X 10 X Ditambah 1 Maka inilah persamaan Bayangan Grafik Y sama dengan 3X kuadrat Kurang 10 X Tambah 1 Seperti itu ya Oke Adik-adik Ini sekilas Pembahasan bagaimana Mencari bayangan Titik atau garis Jika direfleksikan Atau dicerminkan Terhadap sumbu X Dan sumbu Y Seperti itu Oke Nanti di bagian berikutnya Atau di video selanjutnya Kita akan bahas Bagaimana Pencerminan Terhadap Apa Garis X Sama dengan H Lalu garis Y Sama dengan K Seperti itu ya Oke